Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Dodo Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Teman-teman menggunakan set of box digital tv untuk menerima siaran tv digital Namun tiba-tiba siaran tv digital teman-teman hilang Dan ada muncul siaran tidak ada sinyal Seperti ini kondisinya Tidak ada sinyal sama sekali Ketika teman-teman baru memulai untuk membuka siaran tv digital Atau membuka set of box teman-teman sekalian Nah kemudian kita juga mencoba untuk mengeceknya pada Atau mencoba untuk mengecek pada pencarian secara manual Kita lakukan pengecekan dengan melakukan pencarian secara manual Untuk mengecek kualitas sinyal dan juga kekuatan sinyalnya Tidak lupa juga kita Menyetting untuk kode postnya sesuai dengan kode post yang teman-teman miliki ya Sesuai kode post kejamatan ataupun lokasi teman-teman berada Kita lakukan sesuai prosedur untuk mengecek kekuatan dan kualitas sinyal yang dimiliki oleh set of box kita Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi dari set of box kita ya Dapat menerima siaran tv digital atau tidak Ataupun mungkin kondisi atau posisi antenanya yang kurang tepat Untuk menerima siaran tv digital Nah seperti ini ya teman-teman Kelebihan dari pencarian secara manual yaitu kita bisa langsung Melakukan pencarian pada channel tertentu Misalkan pada pencarian Nah ini saya pengen mencari MTek Group ya Misalkan ini Nah ini kekuatan sinyalnya muncul nih Namun kualitas sinyalnya itu sangat dinamis Nah kita coba kita akan melakukan pencarian Bisa dilakukan pencarian dan ketemu atau tidak Ini pada channel MTek Group ya Atau MUX MTek Group Tidak ditemukan teman-teman Ini kualitas sinyalnya sangat dinamis sekali ya Pergerakannya naik turun-naik turun Dan tidak ada perubahan ke arah hijau ya Hanya kuning Kita coba ke untuk yang lainnya ya Ke transgroup coba ya Untuk pencarian transgroup Apakah dia itu bisa diterima atau tidak Secara kualitas Ada naik turun-naik turun Tetapi dia itu cenderung Di kondisi bawah ya teman-teman Ini coba ke yang lain Ke Viva Group Ke Viva Group ke mana ini Ke MNC Group Nah ini MNC Group Ini bisa menerima atau tidak Ternyata di MNC Group juga Untuk kekuatan sinyalnya sekian Namun kualitasnya bahkan tidak muncul sama sekali Sudah dipastikan juga tidak bisa menerima Siaran dari Dari MNC Group ini Ya gitu teman-teman Nah ini ada ini Di transgroup coba Ini ada hijau-hijau nya Apakah dia itu bisa menerima siarannya Oh ternyata dia itu Ada hijau Perubahan ke hijau Tapi sangat dinamis sekali ya Hanya berada sampai ke Warna kuning saja gitu Ya ini Meskipun ada perubahan Biru-hijau seperti ini Namun tidak bisa menerima siaran dengan baik Nah Apa sih yang harus kita lakukan Kalau misalkan kita menjumpai Kondisi-kondisi seperti ini Ya gitu teman-teman sekalian Nah mungkin bisa jadi teman-teman Ini ada kesalahan pada hardware nya ya Atau pada perangkat set of box Yang kita miliki gitu Nah kita bisa mengeceknya Ya Mengecek kondisi set of box kita Ini kita akan membukanya teman-teman Untuk mengecek kondisi dari set of box itu sendiri gitu Karena kita sudah mengeceknya secara Software atau bagian lunaknya Perangkat lunak yang ada di dalam set of box Dan kita sudah mengarahkan antenanya Sesuai dengan arah pemancar TV Dan juga Ceknya juga sudah dikencangkan dan sebagainya Namun secara kualitas sinyal Ataupun kekuatan sinyal itu Tidak ada perubahan sama sekali Kita harus terpaksa untuk Untuk memeriksa bagian hardware Atau perangkat kerasnya Atau set of box nya itu sendiri Bagian dalamnya gitu teman-teman Untuk mengetahui Perangkat Set of box ini Dia itu bisa berfungsi dengan Back atau tidak gitu teman-teman Ya kita buka langsung Aja ya teman-teman Nah ini Kalau misalkan Terkait dengan sinyal Berarti yang bermasalah disininya teman-teman Di bagian kodak ini Kita buka ya Untuk bagian kodaknya Seperti ini Nah ini disini teman-teman Ini sinyal ya Untuk bagian persinyalan disini Nah Ini Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk Solusi Praktis ya Tanpa menggunakan solder juga Semoga bisa Kita bisa menggunakan Dan ini bisa digunakan Oleh teman-teman Sekalian gitu ya Nah seperti ini teman-teman Kita akan coba ya Kita pasang kembali Kabel RZ juga kita pasang kembali ya Untuk mengecek Atau Mencoba untuk Memeriksa Bagian dalamnya ini Untuk terkait dengan sinyalnya Ini saya colokan Untuk antenanya Nah seperti ini Nah gini Kita nyalakan TV nya ya Ini on ya teman-teman Nah ini TV nya udah nyalakan Kalau sudah standby Nah ini teman-teman Kita coba untuk Pemurusannya ya Ini Nah ini Kalau misalkan kita Nah ini Kalau kita hubungkan Sesuatu ini Saya menggunakan Salah Tembaga Dari kabel antena ya Ini coba untuk Hanya Menaruhnya saja Kayak gitu Pada Ujung dari Antena Di dalamnya ini Seperti ini Hasilnya Gambar yang diterimanya Itu lancar teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman Bisa punya solder Dan juga timahnya Bisa langsung Di bagian ininya itu Di ujungnya itu bisa solder Namun karena Kondisinya tidak Memungkinkan untuk Menyoldernya Maka saya Bisa menggunakan Alternatif lain Teman-teman Jadi disini Saya menggunakan Semacam Tembaga Atau tembaga ya Benar Yang ada di Kabel antena Kita ambil intinya saja Tembaganya Kemudian kita itu Hanya untuk Menyentuhkan Ujung dari antenanya itu Nah gitu teman-teman Sekalian Ini Sudah menerima ya teman-teman Untuk kekuatan dan kualitas Sinyalnya nih Sudah hijau dan birunya Cenderung dominan Dan bisa Menerima siaran Ini Ke channel 28 Yaitu Untuk Mox dari Viva Group ya Coba untuk melakukan pencarian Apakah bisa menerimanya Dengan baik enggak Oh maaf ini Ternyata Tvri Group Di channel 28 29 30 Nah ini 25 Kalau 25 La Viva baru Nah ini 25 Channel 25 ya Kalau misalkan kualitasnya Itu hijau Dan kekuatannya itu biru Harusnya sih Kalau misalkan dominan Seperti ini Bisa Dimana ini Kan ada tuh Viva Group Ada TV One Dan TV Terima Jadi emang Problemnya itu Pada bagian Penerimaan sinyal Pada set of boxnya Bagian hardwarenya Teman-teman Ini kita Hanya Mengasih Kabel tembaga saja Ini bisa Nah bisa menerimanya Dengan baik nih Ini untuk Emtek juga bisa Diterima dengan baik Jadi yang awalnya Memang Secara kualitasnya itu Kurang Tetapi secara Kekuatannya itu Ini loh Udah tinggi Namun kualitasnya itu Enggak ada sama sekali Sehingga Siaran Atau channel-channel Yang Diterima Enggak untuk Masuk Karena kondisi demikian Harusnya Berimbang seperti ini Antara kekuatan Dan kualitasnya Sehingga bisa Menerima siaran Nah ini untuk MNC Group Juga bisa diterima Ya teman-teman Jadi Dengan bantuan Tadi Kabel tembaga Yang hanya disentuhkan Saja ke ujung Dari Si antenanya Mungkin ini Kalau dugaan saya itu Ada yang bermasalah Di bagian Ujung Si Antena ini Ya gitu Ketika dipasang Antena malah Gak bisa Menerima tadi Ketika ditambahin Dengan kabel Tembaganya Tadi Itu bisa menerima Dengan baik Ya gitu Nah Ini kalau misalkan Teman-teman ada Solder Disolder saja Mungkin ada Terjadi keretakan Sedikit Atau gimana Sehingga Ininya tidak bisa Menerima dengan baik Sinyalnya Ya gitu Teman-teman Nah ini ya Karena Tidak terseja Solder Jadi saya Menggunakan Kabel tembaga Seperti ini ya Ini sudah ada ya Tadi Indosiar Seperti ini Indosiar Ada SCTV Ada Siaran RCTI MNC Group Dan sebagainya Nah ini teman-teman Saya akan coba untuk Memasukkan kabel tembaganya Ini Nah nyentuh ini ya Ujung dari Si Antenanya ini teman-teman Jadi kita Masukkan kabel tembaganya Seperti ini Kita tekuk saja Nanti Nah ini Kita keluarkan kabel tembaganya Dikluarkan saja Tekuk dari Ujungnya ini Nah Ditekuk seperti ini Teman-teman Kemudian Kita masangkan Kotaknya ini Seperti ini Ya Kotaknya dimasangkan Seperti ini Seperti ini Ya kabelnya kelihatan Nah ini Di sini Nah itu Keliatannya Nah itu Kabelnya Ini sebagai penguat Sinyal di dalam Untuk merekatkan Sebenarnya Karena tadi Saya Tidak punya Soldernya Kemudian kalau Sudah ini Kita coba untuk Sudah rapi Kita coba untuk Lakukan pencarian kembali Ya Bisa gak sih Setelah dipasang Kotaknya tadi Menerima Siarannya Ya gitu Jangan Jangan gak bisa Ya gitu Kita coba Untuk Melakukan pencarian Kembali Atau mereviewnya Kembali Ya yang Sudah ditangkap Indonesia Bisa ini Berarti Untuk Sinyalnya Sudah bisa Diterima Dengan baik Teman-teman Nah ini Untuk kualitas Bear Dan juga Kekuatannya Cukup Signifikan Yang awalnya Tidak bisa Diterima Bahkan Untuk kualitasnya Sedikit banget Ini bisa Diterima Jadi Emang Yang bermasalah Itu pada Hardware Atau bagian Berangkat Kerasnya Dari Setelbox Ini Kalau Misalkan Teman-teman Mengalami Hal Seperti Ini Ini Bisa Dipraktekan Di rumah Teman-teman Atau Misalkan Teman-teman Ada Solder Ya Disolder Kalau Enggak Bisa Dengan Menggunakan Kabel Antir Tapi Dengan catatan Diuji dulu Diuji Dalam kondisi On Seperti ini Kemudian Dicantol-cantolin Untuk Menguji Ada perubahan Gak sih Untuk Sinyalnya Kalau misalkan Ada perubahan Berarti Perlu Dilakukan Seperti ini Untuk Mengujinya Teman-teman Sekalian Namun Ya Harus Berhati-hati Karena Ini bermain Dengan listrik Juga Teman-teman Kalau Melakukannya Berhati-hati Takut Nanti Kesetrum Sepertinya Melakukan pencarian Juga Bisa Ini Lakukan pencarian Secara normal Ini untuk TVRI Untuk Viva Untuk Mtech Group Itu bisa berjalan Dengan normal Ya teman-teman Untuk Pencariannya Ya Ini nanti Tinggal Dipasang Untuk Ininya Apa setopoxnya Bisa digunakan Normal Kembali Seperti Semula Hanya Terjadi Kendala Di bagian Penerimaan Sinyalnya Di Ujung Antenanya Jadi Kalau Misalkan Kita puter-puter Sekalipun Kalau Misalkan Kondisi Hardware Yang tidak Beres Yang tidak Bisa Bisa Menerima Siaran Dengan Baik Kayak Gitu Nah Jadi Selain Kita Mengecek Bagian Software Atau Internal Pemrograman Juga Kita Melakukan Mengecekan Pada bagian Hardware Sinyalnya Teman Teman Atau Perangkat Kelasnya Atau Sinyalnya Bagian Dalamnya Supaya Kita Bisa Menerima Siaran Dengan Baik Karena Sebab Sebabnya Itu Untuk Penangkapan Channel Digital Itu Yang pertama Keberadaan Sinyal Yang Kedua Arah Antena Yang Ketiga Kabel Antena Terkoneksi Dengan Baik Dipastikan Ke Setopox Ataupun TV Digital Misalnya Misalnya Yang Keempat Itu Si Setopox Itu Berfungsi Dengan Baik Atau Tidak Atau Pemrogramannya Itu Udah Tepat Atau Belum Pun Dengan TV Digital Ambil Sama Gitu Kalau Misalkan Itu Semuanya Sudah Baik Dan Tersedia Dengan Baik Insya Allah Kita Bisa Menerima Siaran Digital Dengan Baik Juga Tanpa Adanya Hambatan Gitu Teman Teman Jadi Masalah Masalah Kalau Yang Software Sudah Oke Namun Belum Bisa Menerima Bagian Hardware Atau Perangkat Kelas Itu Harus Kita Saling Cek Satu Sama Lain Atau Mengecek Satu Sama Lain Supaya Bisa Mengerti Kondisi Dari TV Kita Ataupun Setopox Yang Kita Miliki Jadi Sebelum Kita Memutuskan Untuk Service Kita Coba Untuk Periksa Kembali Gitu Udah Bener Belum Kita Si Programnya Jangan Jangan Pemrograman Kita Yang Keliru Atau Misal Oh Ternyata Kita Bisa Melakukannya Sendiri Kita Bisa Mengecek Sendiri Yaitu Dilakukan Di rumah Yaitu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Buat Kita Semuanya Dan Kita Siap Untuk Menghadapi Analog Switch Off Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.